Sahabat Kompas.com Lagu Indonesia Raya tak pernah lepas dari sosok Wagerudolf Supratman. Ia merupakan pencipta lagu sekaligus maestro musik kenamaan Indonesia. Tanggal kelahirannya pada 9 Maret ditetapkan menjadi Hari Musik Nasional. Lantas, siapa sosok Wagerudolf Supratman? Wagerudolf Supratman atau W.R. Supratman lahir dari pasangan Jumino Senen Sastro Harjo dan Siti Senen pada 9 Maret 1903. Meski terkenal sebagai seorang komponis yang menciptakan banyak lagu perjuangan, namun profesi aslinya adalah seorang wartawan dan penulis buku. Sejumlah lagu perjuangan yang diciptakan tak terlepas dari jalinan komunikasi dengan para tokoh penggeran. Lagu berjudul Dari Barat Sampai Ketimur merupakan lagu perjuangan pertama karya W.R. Supratman. Lagu tersebut termotivasi dari rencana diselenggarakannya Kongres Pemuda I pada 30 April hingga 2 Mei 1926. Pada Kongres Pemuda tersebut, Supratman terkesan dengan pidato yang disampaikan tokoh penggerak nasional seperti M.Tabrani dan Sumarto yang berisikan cita-cita satu nusa satu bangsa yang digelari Indonesia Raya. Kemudian, ia menyampaikan keinginannya untuk menciptakan lagu sesuai isi pidato mereka dengan judul Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya berkumandang untuk pertama kalinya pada malam penutupan Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Lagu itu dimainkan hanya dengan instrumen biola tanpa menggunakan lirik. Hal ini untuk menghindari tekanan dari Belanda. Pada pembubaran Panitia Kongres Pemuda II Desember 1928, lirik lagu Indonesia Raya baru bisa didengar. Saat Kongres Partai Nasional Indonesia pada 30 Desember 1929, W.R. Supratman akhirnya berhasil mewujudkan cita-citanya untuk menciptakan lagu kebangsaan. Pada Kongres tersebut, lagu Indonesia Raya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia hingga saat ini. Pada 1930, Belanda mengeluarkan larangan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya karena alasan mengganggu ketertiban dan keamanan. Belanda terganggu dengan lirik yang menggunakan kata merdeka. W.R. Supratman selaku pencipta lagu, akhirnya diinterogasi oleh Belanda. Pada 7 Agustus 1938, W.R. Supratman ditangkap Belanda karena lagu terakhirnya yang berjudul Matahari Terbit. Belanda menganggap lagu tersebut menafsirkan dukungan terhadap kebangkitan Kekaisaran Jepang yang memiliki julukan Negeri Matahari Terbit. Namun, tuduhan tersebut tidak terbukti dan W.R. Supratman akhirnya dibebaskan dari penjara. Tak lama setelah penahanannya, W.R. Supratman mengalami sakit keras dan meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, W.R. Supratman berpesan kepada Urib Kasan Sengari bahwa ia yakin Indonesia pasti merdeka. 7 tahun setelah kepergiannya, keyakinan W.R. Supratman terbukti. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, tanggal yang sama dengan berpulangnya W.R. Supratman. Sejumlah lagu telah diciptakan W.R. Supratman seperti Dari Barat Sampai Ke Timur, Bendira Kita, Bangunlah Hai Kawan, Ibu Kita Kartini, Indonesia Hai Ibuku, hingga Matahari Terbit. Terima kasih telah menonton!